Nah, sesudah 4 tahun ngurusin kue, belajar kue, atau masak-memasak yang membuat kamu tidak bahagia tadi itu, kamu akhirnya memutuskan berhenti dan orang tua mau tidak mau setuju ya. Lalu kamu apa, melanjutkan? Ya, saya melanjutkan kuliah magister S2 dan S3 di Melbourne. Di mana itu? Di RMIT, Royal Melbourne Institute of Technology. Satu hari yang aku dengar ya, ini konfirmasi, ketika tempatmu kuliah itu berkolaborasi untuk membuat sebuah penelitian yang kemudian berujung pada komersialisasi. Nah, kamu kan terlibat di situ bahkan membuat tesis, tapi setelah itu menjuruskara komersialisasi, namamu dihilangkan, tesismu minta dihapus dan seterusnya. Apa sebenarnya yang terjadi hari itu? Pas kuliah itu saya kerjakan proyeknya di perusahaan Australia, pemerintah. Tapi kita ada collaborator juga di luar, yang institut pemenang Nobel Prize ini. Jadi, salah satu call supervisor saya ada di institut ini. Dia menyarankan salah satu chapternya kenapa nggak mengerjakan proyek ini, karena dia ada proyeknya tapi tidak berhasil dikerjakan selama 5-6 tahun gitu. Jadi, stuck di sana. Saya bilang oke, menarik dan teknologi nyambung dengan yang saya kerjakan pada saat itu. Ya, saya kerjakan ternyata satu bulan saya bisa kerjakan itu, jadi proyek produknya. Dan saya kasih ke mereka, mereka uji coba di tikus pada saat itu. Ternyata hasilnya sangat baik. Mulai mereka diskusi apa, saya juga nggak ngerti gitu. Pada satu hari, mereka datang dengan bisnis development dan lawyer. Karena ini katanya hasilnya sangat bagus, mereka mau membuat komersial company. Ujung-ujungnya ya, mereka mau IP-nya dikontrol oleh mereka. Karena saya pada saat itu mahasiswa. Jadi, saya ada afiliasi dengan universitas perusahaan Australia itu dan institut itu. Jadi, kalau saya terlibat, IP-nya di pagi. Dan mereka tidak bisa punya itu. Kalau nggak, mereka tidak bisa menjadikan perusahaan itu. Mereka jadi negosiasi dengan perusahaan saya. Intinya, mau menghapus nama saya dari dokumentasi lah. Jadi, tujuan namamu itu ditiadakan, dihapuskan itu sebenarnya lebih kepada nggak mau berbagi royalti atau berbagi patent gitu ya? Benar, benar. Kamu nggak menuntut itu? Saya kirim email panjang sekali. Saya bilang kecewa seperti itu. Kita kan based on trust. Saya percaya, kamu sebagai supervisor dong. Seharusnya kamu yang guide saya di dunia sains ini. Tapi jawabannya, ya kamu kan student. Kalau kamu permasalahan ini ke hukum, bisa 10 tahun lebih. Jadi, kamu nggak lulus pada saat itu. Saya diskusi dengan pihak perusahaan yang saya bekerja. Katanya, ya kamu fokusnya sekarang ya selesaikan aja kuliah kamu. Baik, terus setelah peristiwa ini, apa yang kamu lakukan? Ya, saya mencoba mencari proyek yang lain. Mungkin di Tuhan pada saat itu saya ada proyek yang lain. Sebenarnya membuat teknologi vaksin yang lumayan menarik. Akhirnya saya bisa lulus kuliah PhD di RMIT. Kamu juga katanya pernah ditawarin apa? Biasiswa atau bekerja atau magang di CSIRO ya? Ya, jadi sejak S2 dan S3 saya sudah full time magang di perusahaan itu. Jadi, saya full time sekolah dan full time magang. Ini kan sebenarnya lembaga yang bergengsi itu ya? Ya, perusahaan pemerintah Australia terbesar. Apa yang kamu dapatkan selama magang atau bekerja di situ? Saya mendapatkan skill yang tidak biasanya mahasiswa dapatkan. Salah satunya, ya kemampuan skill untuk good manufacturing practice. Kan perusahaannya adalah perusahaan yang memproduksi biological product. Antara monoclonal antibody, drug product atau vaksin pada saat itu. Yang tujuannya untuk uji klinis dan komersial. Jadi, saya dilatih sedisiplinnya. Supaya bisa mengerti prosesnya dari awal sampai akhir. Dan saya mendapatkan skill untuk tissue culture. Yaitu aseptic technique yang bisa mengembangkan sel-sel manusia. Sel-sel mamalia dan sel-sel waktu itu, insect. Yang bisa memproduksi protein-protein atau vaksin-vaksin atau biological product. Tapi kalau sekarang ada yang bertanya. Karena kalau belajar bioteknologi ini, dengan ilmu yang kamu dapat, kamu bisa menghasilkan apa saja? Dengan ilmu yang saya dapat, saya bisa membuat, kalau saya mau saya bisa membuat obat-obatan yang ada di saat ini. Yang basenya itu biological. Jadi, bioteknologi itu merepurpose atau mengembalikan fungsi gitu ya? Ya, mengembalikan fungsi. Jadi, apa ini yang ada di lingkungan kita? Yang basenya adalah makhluk hidup. Kita bisa rekayasa, ada genetikanya atau selnya seperti apa. Kita bisa berubah sesuai dengan yang kita mau. Jadi, untuk kepentingan kita, apakah ini untuk menjadi makanan. Kalau genetika makanan, kita merubah tumbuh-tumbuhan supaya tumbuhnya lebih cepat, lebih besar. Kalau untuk obat-obatan, kita bisa merubah rekayasa sel manusia atau sel hewan untuk memproduksi obat-obatan kita gitu. Kalau dari pengalamanmu di Melbourne itu, banyak mahasiswa yang tertarik untuk masuk bidang ini atau bidang ini sebenarnya tidak terlalu populer? Sebenarnya bidang ini lumayan populer. Saya banyak student, mahasiswa S1, S2, S3. Cuma, yang untuk di luar negeri, kalaupun mereka mengambil bidang bioteknologi, belum tentu kerjanya di bidang biotek. Kalau bisa-bisa mereka sekolah biotek, tapi kerjanya di bisnis, itu banyak. Atau tiba-tiba mereka bekerja di bidang IT, itu juga banyak. Waktu kamu masuk atau mulai mendaftar di RMIT ya, itu ada dosen yang curiga. Kenapa dalam CV-mu ada 4 tahun yang hilang itu? Kemudian dia mulai curiga pada kamu ini? Iya, ada salah satu dosen, ini bukan dosen kuliah saja, dosen di Oxford pun bertanya ini, kamu 4 tahun kemana? Kamu tidak cantumkan dalam CV-mu itu ya? Saya tidak masukin, saya sekolah komersial kukri. Saya pikir kan tidak relevan dong. Oke, kamu hilangkan, tapi itu membuat orang jadi curiga? Iya, mereka tanya. Mereka curiganya apa? Mereka tanya, ini 4 tahun kamu kemana? Waktu itu saya baru, saya cuma bilang, oh saya ada career break gitu, mungkin jalan-jalan gitu. Pergi ke negara yang lain. Kamu bilang, 4 tahun ini jalan-jalan. Terus dia nanya, emang kamu masuk penjara apa-apa gitu? Jadi dicurigain kamu masuk penjara? Dia curigai, terus saya bilang, enggak, enggak, saya sekolah masak dan saya kasih lihat sertifikatnya. Dia bilang, oh enggak apa-apa kok. Oke ya, sampai segitunya, mereka melihat ya, kok dalam CV-mu ada 4 tahun yang hilang gitu ya? Iya, benar. Oke. Setelah ini cerita ya, bagaimana awal mula kamu terlibat di dalam penemuan vaksin ini. Atau kalau penemuan kan sudah ada ya? Iya. Tapi kemudian apa yang kamu lakukan adalah? Pengembangan vaksin ini. Pengembangan ya, agar itu bisa diproduksi secara massal dan bisa dilakukan di, atau dibagikan ilmunya di berbagai lab di negara-negara lain. Begitu ya? Iya, benar. Baik. Kalau gitu nanti kita akan lanjutkan, sekarang kita rehat, ikuti terus KKND. Dia bilang sama suruh asarnya, you are crazy, this is impossible gitu. Tapi dia bilang. Tapi tetap dipaksa untuk kerjakan. Dipaksa. Dan kamu lakukan juga ya? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.